Tampak pasukan RPII, julukan bagi gerakan DITI di Sulawesi Selatan. Mereka sedang menjarah dan membakar satu desa. Situasi di markas Angkatan Perang Republik Indonesia di Sulawesi Selatan. APRI menerapkan taktik serangan udara ke basis-basis RPII. Dilanjutkan dengan serangan darat oleh pasukan RPKAD. Pada akhir 1661, banyak personil prajurit RPII yang keluar rimba Sulawesi meninggalkan Perang Geliria dan menyerahkan diri kepada APRI. Tampak bersama keluarganya, personil RPII diangkut dengan truk militer. Kepala Staf Angkatan Darat, legend Abdul Haris Nasution, sedang memberikan pengarahan kepada personil prajurit RPII yang menyerah. Sebagai simbol meninggalkan kehidupan Perang Geliria dan kembali ke masyarakat, para personil RPII melakukan cukur rambut bersama-sama. Ini merupakan rekaman pembangunan pemukiman baru bagi personil prajurit RPII yang menyerah, beserta keluarganya. Meskipun pemimpin RPII, Kahar Muzakar belum tertangkap. Tetapi, sejak akhir 1661, kedamaian mulai semakin terasa di Sulawesi Selatan. Akar pemberontakan DITI Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan adalah Indonesia yang miskit. Perang mempertahankan Republik Indonesia sehingga berbagai sumber daya ekonomi tidak terkelola, plus kewajiban membayar utang kedaulatan sejumlah 4,3 juta gulden sebagai imbas konferensi meja bundar, membuat pemerintah terpaksa putar otak untuk menambah pendapatan negara sekaligus memperketat pengeluaran. Apa boleh buat? Atas restu Presiden Soekarno, pemerintah Indonesia melakukan restrukturisasi Angkatan Perang Republik Indonesia, APRI. Di antaranya, seleksi ketat bagi pihak geririawan yang ingin mendapat tempat di APRI. Padahal, para geririawan di Sulawesi Selatan sudah terlanjur mempersatukan diri melalui Kesatuan Geriria Sulawesi Selatan, KGSS. Kahar Muzakar, mantan pemimpin pasukan pejuang KGSS, mencoba meredam konflik. Ia mengusulkan agar KGSS bisa menjadi resimen Hasanudin di dalam APRI. Namun, Kolonel A. Kawilarang sebagai Panglima TT7 Wirabuana yang menguasai Indonesia Timur menolak mentah-mentah. Negosiasi dan perbincangan untuk menyelesaikan nasib KGSS tidak kunjung membuahkan hasil yang baik. Bagi KGSS dan khususnya Kahar Muzakar, penolakan itu merupakan bagian dari siri napase dalam konsep budaya Bugis Makassar. Dianggap bagian dari siri karena Kahar Muzakar dan pendukungnya merasa harga dirinya diinjak-injak oleh pemerintah karena merasa tidak dihargai perjuangan mereka yang sudah mati-matian mempertahankan Republik Indonesia. Sementara Pesci karena merasa peti dan seperasaan dengan kawan-kawan seperjuangannya yang menanggung Mali karena tidak mampu menjadikan mereka tentara Rigurel dalam satu resimen Hasanudin. Akhirnya, Kahar membentuk TKR tahun 1952. Mereka melakukan pergerakan di hutan-hutan. Pada masa inilah, Kahar melakukan surat-menyurat dengan Kartu Suwirio, pemimpin DITI di Jawa. Alhasil, pada 7 Agustus 1953, Kahar Muzakar bersama pasukan KGSS memutuskan untuk bergabung dalam kerangka NII yang diberi nama Republik Persatuan Islam Indonesia. Filosofi Sirina Pesci bisa dipahami oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Tak heran, jika pengikut gerakan DITI Kahar Muzakar terdiri dari berbagai golongan seperti kaum bangsawan, ulama, pedagang, guru, dan petani. Gerakan DITI Kahar Muzakar memiliki basis pendukung di daerah-daerah pedalaman yang belum dikuasai oleh TNI. Namun, tidak semua personil DITI di Sulawesi Selatan yang memiliki keteguhan sebagaimana Kahar Muzakar. Bertahun-tahun hidup di kedalaman hutan, berpisah dengan keluarga, dihantui rasa cemas akan perburuan operasi militer TNI, menggerus pengkalitas mereka. Pada akhirnya, gerakan DITI melakukan tindakan yang merobek simpati masyarakat. Misalnya, mereka melakukan taktik gumi hangus rumah-rumah penduduk agar tidak dimanfaatkan oleh TNI. Mereka juga bertindak kejam kepada penduduk desa yang dicap pengkhianat. Bahkan, dalam situasi terdesak, terkadang gerakan DITI Kahar Muzakar memaksa penduduk desa untuk menampung atau menyerahkan bahan pangan untuk kebutuhan isi perut personil. Padahal, di lain sisi, penduduk desa juga mendapat tekanan dari TNI. Ibaratnya, penduduk desa terjebak di antara dua gajah yang tengah berjebaku. 8 tahun setelah gerakan DITI Kahar Muzakar dicetuskan, tepatnya sekitar tahun 1961, perlawanan makin melemah akibat perpecahan internal di dalam tubuh DITI dan berkurangnya dukungan rakyat akibat operasi tumpas DITI yang makin meningkat. Kahar Muzakar melunak dan mulai berunding dengan pihak TNI yang diwakili M. Yusuf, pemuda asli Sulawesi Selatan yang juga bekas anak didiknya. Guncaknya, pada 12 November 1961, Kahar resmi menyerahkan komando atas semua pasukannya kepada M. Yusuf dengan pengecualian satu batalion pengawal pribadinya, yakni Momok Ansarullah. Belakangan, persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Kahar Muzakar tersebut tak mampu dikabulkan oleh pemerintah. Akibatnya, Kahar dan para anggota Momok Ansarullah sekali lagi mundurkan diri ke dalam hutan. Sejarah mencatat, pada 3 Februari 1965, tepat jam 5.45 pagi, Pasukan Ton 1 Kompide Unit 330 para Rider Kujang 1 Siliwangi dengan heroik dan semangat melancarkan serangan kilat terhadap perkubuan Kahar di sekitar Sungai Lasolo, Kabupaten Kendari. Kahar tewas ditembak ketika secara mendadak meloncat dari gubuk, dengan memegang granat tangan.